Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian Yang kami hormati Mama Yohana Dinda Hidong Wakil Bupati Fakfak Hari ini kondol sebenarnya berhubungi Itu karena doa Serta hubungan Kerja keras Dan tentu Kebersamaan Untuk Ingin sesuatu yang baru Sehingga syukur Alhamdulillah hari ini Kami berdua bisa kembali disini Setelah selesai Perlantikan Pada Hari Senin kemarin Juga yang kami hormati Orang tua-tua Teka Pitan Kayak Pitan Kota yang disempatkan hadir Bapak-bapak imam Tepat ada Tepat perempuan Tepat perempuan Tepat perempuan Tepat perempuan Tepat perempuan Tepat perempuan Seluruh Tim-tim pemenangan kemarin Yang bersempatan hadir Dan seluruh masyarakat Yang bersempatan hadir Di sore hari ini Yang juga saya hormati Bapak Yopi Hidong Dan Ibu Siti Fatimah Bau Sebagai ketua PKK Yang juga sedangkan Bapak-Ibu Seluruh saudara Seluruh masyarakat Kabupaten Fofak Yang saya cintai Khususnya panitia Teman-teman tim Keku Panitia Dan seluruh Panitia yang telah Sukses sekali Kerja keras Teman-teman semua Bisa bergerak sama Dengan pemerintah daerah Kemudian Berkoordinasi Dan Hari ini kami bisa Dijemput dengan baik Pertama-tama Injinkan kami Berdua saya Mengajak Bapak-Ibu sekalian Mari kita naikkan rasa syukur Kita kira Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Besar Yang Maha Kasih Senantiasa memberikan Beriduannya Kesehatannya Kepada kita sekalian Sehingga Alhamdulillah Di sore hari ini Kita bisa berkembang Kembali lagi Dalam satu Peristiwa yang besar Bersejarah Dengan memelalui Sebuah proses demokrasi Di tanah air Khususnya di Kabupaten Fofak Hari ini Telah terpilih Kedua anak bangsa Kedua anak Fofak Yaitu saya bersama Meluanya Gido Telah memberikan Kepercayaan amanat Oleh Bapak-Ibu Saudara-saudara sekulia Bapak-Ibu Saudara Yang saya cintai Dan saya banggakan Kami berdua Akan segera Melaksanakan tugas Dan tanggung jawab negara Oleh sebab itu Tentunya kami berharap Partisipasi dan Peran serta Seluruh masyarakat Fofak Dan tentunya juga Seluruh stok oleh Yang ada di Kabupaten Tercinta ini Fofak adalah Kabupaten tertua Fofak adalah Kabupaten Kabupaten Sejarah Dimana telah Melatakan Sebuah dasar-dasar Peredaban Di semenanjung Oleh sebab itu Bapak-Ibu Saudara-saudara sekalian Kami berdua adalah Manusia biasa Pasti juga Mempunyai kekurangan Kekurangan Kami akan selalu Membuka diri Kepada Bapak-Ibu Orang-orang tua Ada Juga Bagian-bagian penting Baik itu swasta Mari bersama-sama Memberikan inputnya Kepada kami Pada hari ini Nanti Segera kami akan Melakukan penjahat Serah terima Memori Dari pilaha Bupati Kepada Bupati Saya dan Tentunya Kami segera harus Melaksudkan Melaksanakan Kewajiban Bapak-Ibu Saudara Kesempatan ini juga Saya harus sampaikan Dengan ikhlas Saya memohon Hilangkan Perbedaan-perbedaan Pendangan kita Waktu kita Sangat bepet Bapak-Ibu Saat ini Kami sudah diada Di tahun ketiga Di 2021 Pada 2024 Nanti kita akan Menghadapi Pesta demokrasi Yang sama Yang telah kita lalui Pada tahun 2020 Kemarin Oleh sebab itu Kesempatan baik ini Saya minta kepada Sebuah tim Pemenangan Uta Yoh Hilangkan Perbedaan-perbedaan Pendangan Perti Kemarin Bantu kami Berikan input Untuk kemudian Kita bersama-sama Bertanggung jawab Membangun daerah Hingga dengan Waktu yang begitu singkat Dua tahun lebih Waktu yang sangat singkat Dalam kepimpinan kami Sebagai Bupati Dan wakil Bupati Jika ada hal yang perlu Harus Bapak-Ibu Sampaikan Datanglah kepada kami Jangan di pinggir-pinggir jalan Jangan diatur dengan Kelompok-kelompok Fafak harus cepat Berdiri Biar membangun Kami sudah ketinggalan Dengan kabupaten yang lain Bapak-Ibu Saya mau sampaikan Di Karasana Putun Listrik Di Tokasana Putun Listrik Kehidupan Sesudara kita Susah Kami dua sedih Melihat keadaan ini Kami lantik Setelah itu Kami datang Ke beberapa pejabat Di provinsi Kami sampaikan Dengan tegas Kekurangan kita Di daerah ini Kami kekurangan energi Salah satu Listrik Bapak-Ibu Coba Kita lihat Kokas adalah Kota tua Kota sejarah Memiliki filosofi Satu tumbuh Tiga batu Menurutku sejarah Indah istoris Disana ada Goa Ada sejarah Yang ditinggalkan Tetapi lampu saja Setengah malam Menyala pagi Sudah mati Bapak-Ibu Belum lagi yang ada Di ufuk timur kita Di karas Salah sosial yang Susah mereka Oleh sebab itu Jangan lagi kita berdebat Pandangan-pandangan Polot kita Yang kemarin berbeda Tetapi memberikan input Kepada saya Dan memayuhkan Untuk kita berdiri Kita bergerak Dan kita bekerja Secara bersama-sama Sini besok Segera saya akan Melakukan rapat Perdana saya Untuk mengalami Mengalami Pemerintahan Kabupaten ini Saya Sampaikan Kepada Bapak-Ibu Susudara Kami dua Dengan waktu yang singkat Kami dua Tegas Siapa yang bisa Bekerja bersama kami Kami akan Pakai mereka Dan siapa yang tidak Bekerja dengan tegas Kami akan Tiba-tiba Karena apa Bapak-Ibu Listrik Listrik Air Harus ini tersedia Di kampung Tenama saya Masih susah Air Di puncak sana Di jalan Sekuruh atas Masih susah Air Oleh karena itu Bapak-Ibu Berikan masukan Berikan hubungan Kepada saya Karena telah dilantik Resmi Oleh pemerintah Oleh Bapak-Ibu Berikan Sekali lagi Kami menyampaikan Terima kasih Sekaligus Secara pribadi Dan keluarga Saya menyampaikan Permohonan maaf Atau kehilangan Kekurangan Secara pribadi Ada tutup kata Dari saya Kepada seluruh tim Pemenangan Buka Sikap-sikap saya Yang kurang terpuji Pada kesempatan ini Saya memohon maaf Ada tanggung jawab Besar kita Fak-fak harus bangkit Fak-fak harus Segera maju Kemudian rakyatnya Harus tersedih Demikian Terima kasih Sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera Bapak-Bapak-Bapak Selamat menikmati